Halo teman-teman, selamat datang di channel yang main Terbagai jenis genre game Dan mungkin aja game yang kalian mainkan Juga akan dimainkan di channel ini Untuk video kali ini Gue mau main Mask Builder Ini gameplay dan story part 9 Harusnya part 9 sih Kita lanjut dengan Story nya Ini story story standarnya Ini kenapa Nggak bisa di player nya Ini Ini Karena tadi ada sedikit Kesalahan teknis Jadinya gue nggak bisa Nggak tahu kenapa suaranya nggak masuk Dan Apa ya Sudah ke record Dan itu juga miss nya juga udah kelar Jadi gue agak-agak Bingung juga Agak-agak gimana ya Tapi Kayaknya masih bisa diselamatkan Nggak apa-apa deh Di part 9 ini mungkin Apa yang terjadi di Layar sama apa yang gue omongin Mungkin sedikit berbeda ya Tapi mau gimana lagi ya Namanya juga kesalahan teknis ya kan Terkadang lupa Cross check lagi Jadinya agak sedikit Apa ya Kaget juga sih Ini kok bisa begini Bisa salah begini Tapi nggak apa-apa lah Nama juga Kalau nggak salah ya Bukan manusia dong Namanya ya kan Ini kalau nggak salah Scene nya ini Si Uncle Ini sama si Queen Duel ini Lagi Lagi brainstorming Dan Bener-bener lagi Lagi Kita lagi di ruang rapat Dan lagi brainstorming Bareng-bareng gitu loh Jadi Lagi Cari Pemecahan dari Object yang kita temuin Kemarin ya kan Disini kok Nggak kelihatan Gue juga ya Tapi nggak apa-apa lah ya Kalian nikmatin aja Jadi bisa Ditunggu santai Sampai story nya Kelar dulu Nanti ya kan Selamat menikmati 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 tapi ini lebih condong kepada tipe shooter jadi dia basically mainnya di range jarang main di mele-mele nya kalau hanya terdesak ya performanya untuk saat ini sih cukup bagus ya dengan upgrade yang sekarang jadi kita nggak butuh upgrade buru-buru juga dan permission per satu misi yang kita keluarkan ini sekitar 6-8 menit lah itu enggak terlalu lama juga masih ini yang standar setelah cuma memang karena ini dia allrounder yang sebenarnya harusnya startnya balance gitu kan ya tapi memang gua lebih buat condong untuk lebih mengerah ke long range dan ada yang menggunakan active shield gitu-gitulah ya aktifnya tetap ya Coba gua cross-check dulu bentar ya nggak salah ini ini active apa ya namanya ya Oh ya ini protective armor LC reactive armor yang kita dapat 50 increase defense ketika kita menerima serangan dari musuh ini selama satu detik dan efeknya bisa di trigger 5 detik sekali ini yang ngebuat kenapa tipe shooter yang kayak begini ya itu lebih tipe sering koneksi tetapi tipe general yang kayak begini yang balance kayak gini itu lebih mudah untuk di aplikasikannya gitu kan karena juga slotnya terbatas kalau itu belum buka upload yang lebih bukan ih kok bukan sih ada upgrade slotnya juga masih sedikit dan juga sementara kita lho performanya masih bagus sih ya masih belum terlalu banyak eh api yang dibutuhin jadi kita bisa nyimpen kreditnya dulu untuk memang kalau memang untuk misi-misi berikutnya jadi misalkan ada misi yang susah nih usahnya itu kan bisa karena kita belum upgrade bisa juga karena skill isu ya kan kadang-kadang game-game kayak begini nih yang namanya game-game build nge-build seperti ini nge-build robot nge-build mecha dan kita bisa pakai battle kita kita bisa pakai di gamenya ini itu 11-12 sama seperti kita berpikiran kayak ini kayak kita eh apa ya gue mau bilangnya kayak gini ini setelah kita tes setelah kita build yang kita tahu dong performa di lapangannya bagus atau enggak nah ini kayak gini-gini nih kalau jatku karena misil beberapa kali itu masih silta masih cukup tahan dan coba menghancurkan ini juga karena mengganggu cukup banget tapi akhirnya ya Oh enggak bisa ya udah kita skip dan ini juga aman plus ini juga ada dispersing attachment yang dimana ini memang bener-bener tipe general banget bukan tipe-tipe glass cannon gitu ya jadi bukan tipe-tipe yang oh sekali tembak di mesa gede musuh langsung langsung sekarat atau langsung mati itu enggak ini tipenya general dan sampai saat ini gue masih belum menemukan dan build yang memungkinkan untuk one hit enemy tapi memang karena faktor HP musuh juga gede dan di masjidnya juga enggak terlalu gede posisinya kalau disini bisa dilihat ya ah ah ingat kesulitannya masih belum terlalu nge-spike seperti yang Hai di mission 6 kemarin di mission 6 kemarin itu spikenya lumayan lumayan tinggi dan itu memang jadi kayak gatekeeper bahwa yang Hai penyakit kipari kayak semacam locksoft gitu dari developernya sendiri yang Hai kayak solo mengatakan bahwa Oke lu udah saatnya nih lu upgrade upgrade robot lu ke buatan ke apa keap ke gimana sih ngomongnya seamat gue mikir apa namanya ini udah saatnya lu upgrade daleman dari robot ini jadi mulai dari rangkanya dibuat lebih bagaimana segala macem Nah itu mereka ngasih kayak gitu jadi sebenarnya itu clue standar yang ada tapi jarang banget mungkin jarang banget di inilah jarang banget orang-orang akan enggak kalau mereka biasanya mereka menyaksikan bahwa armor gua jelek apa gue jelek belum tentu terkadang skill-skill juga pengaruh terkadang juga memang dibuat untuk kita memang harus nge-upgrade karena kedepannya musuhnya akan lebih tebel lagi di mesu ini kurang gitu loh mungkin kalau pun bisa lewat akan makan waktu panjang nah ini gue demennya di game ini adalah di setiap misi itu ada musuh baru atau musuh lama yang di-recycle dengan penambahan yang cukup unik-unik kayak sekarang ini bener ini ini semua musuh-musuh lama tapi ada satu musuh baru yang mereka ngebuka area pakai shield dan ini disini cukup terlihat juga kan bahwa ini spike tapi enggak setinggi yang di misi 6 kemarin walaupun akhirnya kan ini yang kecil-kecil ini musuh baru ini yang kecil ini biasanya nyebelin sih sekeras ya jadi ya Hai seperti biasa gitu kan Hai ke akhirnya ya udah Hai ketika kalau sudah kedetek sekali sama kita jadi disini banyak hal yang terjadi sebenarnya kan ini pertama kita detecting source dimensi itu dari mana aja sih yang ini dari mana aja kita bakal kena damage dicari ada dari yang paling nesti dari yang paling rusuh sampai yang paling aman kenapa karena kalau enggak kalau kita enggak mau lu bikin robot sebagus apapun kalau mainnya serampangan tetap atau main sembarangan atau ngaco atau bagaimanapun tetap kita pasti ada chance matinya nah di game-game ini simple gitu loh kita bisa main dengan super simple kita bisa langsung build yang OP tapi buat OP pun enggak enggak semerta-merta lu bisa langsung ngebunuh bos dengan muda tanpa ini enggak karena disini musuhnya juga semakin lama semakin sulit ya kan kayak bos-bos kemarin tuh ada yang udah punya shield jadi dia anti-proyektil jadi lu ada harus nembak diantara gapnya itu segala macem ini banyak dan ini misinya juga udah selesai ya kan misinya juga udah selesai nih berhasil mendapatkan data yang diminta dan udah di upload juga ke sananya ini juga cukup panjang gitu kan enggak cukup panjang sih betulnya sendiri sekitar 6 menit storynya sekitar 7-8 menitan sambil gua cuap-cuap jadi total 15 menit lah ya ini juga bener-bener sesuatu yang menarik sih game yang bener-bener super simple tapi kalau kita berpikir eh bukan berpikir kalau kita melihat ini dari sisi yang lain bahwa game-game kayak gini lu punya ide implementasi tes Nah seperti itulah kurang lebih oke ini ada potongan sedikit di sini bagian ini yang pertama bagian itu bagian epilogue dari misi yang dari misinya tersebut dikasih tahu segala macem ya dan kayaknya kalau memang udah dapat approval dari sananya mesinnya langsung dipesan dan langsung akan dikirimkan juga Oke sampai disini dulu video hari ini nanti kita lanjut di video di part berikutnya ya untuk Mas Wilder adios dan selamat malam karena gua nge-recordnya malam enggak tahu juga deh ya tapi bye bye